Saudara kesorotan kasus pemesanan iPhone, polisi akan tetap melanjutkan proses hukum si kembar Rihana dan Rihani, walaupun keduanya mengatakan akan mengembalikan uang para korban. Polisi masih terus mencari keberadaan si kembar Rihana dan Rihani, tersangka kasus pemesanan iPhone yang merugikan para korban hingga 35 miliar rupiah. Setelah menetapkan sebagai tersangka dan menerbitkan daftar pencarian orang terhadap si kembar Rihana dan Rihani, polisi juga mengimbau masyarakat agar melapor jika melihat dan mengetahui keberadaan keduanya. Polisi tetap melanjutkan proses hukum meski keduanya mengatakan akan mengembalikan uang para korban. Tetap kita cari dan kita terpikirkan DPO untuk dua tersangka sama Rihana dan Rihani ini. Kami himbau apabila mereka yang melihat segera melapor rupiah pada kami dan kami tetap melakukan pencarian terhadap mereka. Ada pun berita-berita yang menyampaikan bahwa dia akan menghadap penyidik, segera akan datang ke pola Metro Jaya itu sudah lama disampaikan oleh para tersangka tersebut. Tapi hasilnya tidak ada.